Seorang wanita pemandu karaoke, Lutfi Erfiana, tewas dengan luka lebam di sekujur tubuh, usai dianiaya kekasihnya. Video aksi kekerasan itu terekam CCTV sebelum korban meninggal dunia. Erfiana adalah pemandu karaoke di jalur Pantura, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Di malam sebelum meninggal dunia, wanita yang punya nama panggung Sofi itu bertengkar dengan kekasihnya. Pelaku terekam mengancam Sofi dengan sebilah parang, keduanya juga terlihat saling pukul. Korban sempat menampar pelaku dan mengancam akan memukul pelaku menggunakan botol minuman keras yang diambil dari meja. Dan dibalas pelaku dengan memukul wajah korban. Sempat mendapat perawatan medis di RSUD Kalisari Batang, namun setelah 3 jam menjalani perawatan medis, nyawanya tak dapat diselamatkan. Petugas kepolisian yang mendapat informasi kematian pemandu karaoke tersebut langsung mendatangi lokasi kejadian dan melakukan penyelidikan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan identifikasi rekaman CCTV, akhirnya petugas berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penganiayaan tersebut. Tak lama kemudian pelaku yang bernama Aris langsung ditangkap. Jenasa korban disambut dengan tangis begitu tiba di rumah duka. Diketahui korban merupakan tulang punggung keluarganya dan mempunyai anak yang masih kecil. Diketahui korban merupakan tulang punggung keluarganya dan mempunyai anak yang masih kecil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!